Kepada Kabupaten Jaiwami, tahun 2022, perutamaan instrumen stimulasi imunian ekonomi, simutan dengan berbagai upaya keperkansi, baik biologi, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai perimunan ini, sehingga pandemi COVID-19 menjadi berikut kembali. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak Bapak-Ibu semuanya untuk menyamakan pandangan, menyatukan langkah, dan melakukan akselerasi upaya pembangunan daerah. Kondisi pandemi COVID-19 diprediksi dampaknya masih berlaku hingga tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi seluruh daerah, nasional, dan dunia masih diadakan pada ketidakfasialan atau uncertainty. Rangkaian proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2020 resmi dimulai. Bupati Ibu Vestian Dhani menyampaikan nota pengantar kebijakan umum anggaran serta prioritas dan platform anggaran sementara KUH PPAS kepada Dewan dalam forum rapat paripurna DPRD pada Jumat lalu. APBD tahun depan ditujukan sebagai instrumen stimulan pemulihan ekonomi yang simultan dengan berbagai upaya komprehensif, baik promotif, preventif, maupun kuratif, penanganan COVID-19, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas sehingga pandemi COVID-19 semakin terkendali. Bupati Ibu mengatakan pemulihan ekonomi tahun 2022 diarahkan untuk mendorong perekonomian kembali ke tingkat sebelum krisis dan terus tumbuh lebih baik. Dikatakan Ibu mempertimbangkan dinamika pandemi COVID-19, asumsi indikator ekonomi makronasional dan Jawa Timur, maka pertumbuhan ekonomi tahun depan diproyeksi pada kisaran 4,27 persen sampai 5,29 persen. Kinerja positif perekonomian tersebut terutama didukung beberapa sektor yang tumbuh signifikan. Di antaranya sektor jasa sebesar 11,64 persen diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,94 persen. Pemerintah Kabupaten Dariwami tahun 2022 membuat instrumen stimulasi imunan ekonomi. Simutan dengan berbagai upaya kekaitan masyarakat, baik demotif, preventif, maupun operatif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai keempat imuniti sehingga pandemi COVID-19 menjadi lebih terpengar. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak Bapak-Ibu semuanya untuk menyamakan pandangan, menyatukan langkah, dan melakukan akselerasi upaya pembangunan daerah. Kondisi pandemi COVID-19 diprediksi dampaknya masih berlanjut hingga tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi seluruh daerah, nasional, dan dunia masih dihadapan pada ketidakfasialan atau uncertainty. upaya penumpulan kemiskinan dan pelangguran, peningkatan daya beli masih menghadapi tantangan duat. Pendapatan negara menurun, APBD menurun, dana transfer dikurangi, dan kita masih harus memperoleh efisiensi angkola di tengah diuntukkan persyarakat yang semakin meningkat. Pemulihan perekonomian tahun 2022 diarahkan untuk mendorong perekonomian kembali keingkat sebelum krisis atau ikon, dan terus tumbuh dengan lebih baik. Menurut beberapa sektor yang terlalu disitifikan diantaranya adalah sektor jasa sebesar 11,64%, diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,94%. Sektor-sektor lain dipertirakan untuk mendorong positif seiring membuka destinasi dan penyelenggaraan atraksi wisata. Antara lain, sektor penyediaan akomodasi dan makamimu dengan koleksi kinerja pertumbuhan sebesar 8,77%. Sektor konstruksi yang dihubung sebesar 8,89% seiring dengan kebijakan penyediaan infrastruktur, sektor pemadaan air, kewangan sampah, dimana kita mengalami kinerja positif dan proyeksi tumbuh sebesar 8,54%. Masih menurut IPUK, pada tahun 2022, seluruh sektor diprediksi mengalami peningkatan. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diproyeksi tumbuh positif sebesar 1,68%, padahal sebelumnya sektor yang satu ini sebesar 1,77%. Sudah mulai masuk dalam pembahasan APBD tahun 2022, kita usulkan BGPR yang mudah-mudahan nanti bisa dipercepat karena kita ingin tepat waktu selesainya agar tidak ada apa ya, tidak mempengaruhi kerja dari pemerintah daerah pendekayan. Fokus nanti kita sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden pada pemulihan ekonomi dan juga masih dengan konsentrasi di COVID-19. Terutama kalau di Banyuwangi kita pemulihan ekonomi berbasis PKM pertanian dan juga perikanan. Yang berbesarannya tadi mengalami penurunan? Kenapa? Yang berbesarannya tadi mengalami penurunan? Iya, jelas. Karena ada refocusing lalu juga talent start dari pusat mempengaruhi anggaran APBD di petika. Terima kasih.